La ilaha illallah Sikilang TV Semoga kita selalu cinta Al-Quran Ada dulu saya baca buku Buku Taranum Taranum itu kalau baca Quran kan ada lagunya Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras Katanya di buku itu Buku itu saya ketemu di bandar Seri Begawan Disitu disebutkannya Nabi SAW katanya disitu Yang nulis itu ulama ahli kiraat dari Suriah Nabi katanya kalau sholat Itu bacaan fatihahnya lagunya Jaharka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya Bertemu kembali di Sikilang TV ofisial Semoga kita selalu cinta Al-Quran Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya Pada video kali ini Saya akan membagikan tips Atau tutorial Irama atau langgam dalam membaca Al-Quran Yaitu Irama jiharka atau makom jiharka Dimana irama ini Merupakan lambang dari kebahagiaan Jadi sering sekali Para imam membaca Surat-surat dengan irama jiharka Jika arti dari surat itu adalah Surga-surga dan kenikmatan-kenikmatan lainnya Oke jangan lupa subscribe channel Sikilang TV ofisial Dan nikmati lentunan-lentunan Al-Quran Yang telah kami upload pada video-video sebelumnya Dan jika anda Sahabat-sahabat semuanya Mau mendengarkan Irama jiharka Nanti cek di link deskripsi Baiklah kita akan mulai Tips atau tutorial Irama jiharka Misalnya seperti video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Ina أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ Oke sahabat-sahabat Al-Quran semuanya Dimanapun berada Irama jiharka Ini termasuk irama yang mudah Untuk dibawakan Karena cengkok dari Langgam ini tidak begitu susah Baik kita akan mulai dari Surat yang populer Yaitu surat Al-Fatihah أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Untuk irama jiharka ini Kita juga pakai motoda yang sama Pada teman-teman yang lain Yaitu Nadanya Naik Datar turun Atau juga bisa dibalik Turun Datar naik Atau juga bisa datar Turun naik Yang penting Dalam melantunkan Irama Al-Quran Jangan sampai Iramanya naik 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 Kemudian datar Datar Sehingga Iramanya kedengaran monoton Dan sangat tidak bagus Kita mulai dari surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Kemudian ada yang kedua Nada datar Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Nadanya kedua Nadanya datar Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Atau diturunkan sedikit lagi Kita bisa tambahkan variasinya Atau datar-datar saja juga boleh Okay, lanjut Kita lanjutkan ke ayat berikutnya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Itu variasi saya Jadi agak dibelok-belokkan sedikit Kemudian bisa dinaikkan lagi Seperti itu Dari setiap irama yang kita bawakan Ada masuk cengkok-cengkok irama yang telah disebutkan Seperti jarka Masukkan itu Kemudian kita bikin variasinya Yang penting Variasi itu Jangan sampai melenceng Dari kaedah yang telah ditentukan Atau mengikuti lagu-lagu yang sifatnya duniawi Jadi itu bisa fatal Kalau seandainya bacaan Quran kita Mengikuti irama-irama lagu tertentu Baik, kita akan ulangi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'bud Waiyaka nasta'in Ihdina الصراط Al-Mustaquim Sirat Al-Ladzina An'amta Al-Layhim Ghayri Al-Maghdub Al-Layhim Baik sahabat Al-Quran semuanya Saya memang tidak mengajarkannya secara harus mirip seperti saya Tetapi metodanya adalah seperti itu Cengkok-cengkoknya bisa ditirukan Kemudian saudara-saudara semuanya bisa mencoba dengan versi sendiri Jadi tidak harus menonton Apakah iramanya harus begini, harus begitu Lalu ketika kita bawakan ke surat lain Apakah harus mirip dengan bacaan yang di surat Al-Fatihah Versi sama, tidak juga Jadi itu kreativitas kita Yang penting kita membaca Al-Quran itu Tulus dari hati, ikhlas dari hati Dan niatkan ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran itu Bukan untuk mengharapkan pujian dari orang lain Tapi niatkan itu untuk menggugah hati orang-orang itu Sehingga dengan mendengar ayat suci yang kita bacakan Mereka terbuka hatinya untuk juga mencintai Al-Quran Tapi yang paling penting adalah Bukan bagaimana cara membaca Al-Quran itu Tapi bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran itu Sehingga kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya Ini adalah video singkat saja Untuk mendengarkan lantunan-lantunan Jiharka Sangat banyak sekali di channel Sikilang TV Saudara-saudara bisa lihat disitu Sahabat Al-Quran semuanya bisa lihat di link deskripsi Ada yang satu jus Kemudian ada juga jus 29 Dan ada juga kolab-kolab kami dengan para kori-kori lainnya Tapi jangan lupa subscribe terus channel Sikilang TV Karena kita akan membagikan untuk anda syiar-syiar Islam Sehingga kita semakin cinta kepada Al-Quran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Sikilang TV Dimanapun berada Jumpa kembali pada kali ini Kita akan melanjutkan tentang tutorial Iram Haji Harkah Bagian duanya Disini kita akan bahas lebih mendalam dan lebih lengkap Mengenai Iram Haji Harkah Nanti kita akan coba kepada surat-surat yang umum dibaca Kepada surat-surat pendek Ataupun surat-surat lain yang lebih populer dibaca oleh para imam Tapi jangan lupa sebelum lanjut Subscribe dulu Sikilang TV Agar nanti kita akan membagikan tips-tips berikutnya InsyaAllah Nanti kita akan lanjutkan kepada Irama Bayyati, Nahawan, Syika, Soba, Ros, dan Hijaz Sahabat-sahabat semuanya Untuk Irama Haji Harkah Nanti silakan cek Di deskripsi video kita yang sebelumnya mengenai Irama Haji Harkah Kali ini kita akan membawakan Irama Haji Harkah ini kepada Surat pendek terlebih dahulu Misalnya surat Anas Dan surat-surat lain Jika nanti teman-teman ada request Surat apa yang dibacakan dengan Irama Haji Harkah Silakan ditulis di kolom komentar A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Qul A'ubu bi-rabin-nas Malik-in-nas Ilahi-in-nas Min-sharril-waswasil-khan-nas Alladhi-yuhwaswisu fi sudurin-nas Min-al-jinnati wal-nas Itu di surat Anas Nanti kita akan coba di surat yang lain Di surat Anas ini Nadanya sangat santai sekali Kita misalkan contohkan lagi dari surat yang pertama Ayat yang pertama Qul A'udhu bi-rabin-nas Kita cobakan Irama yang sama kepada surat lain Misalnya surat Al-Fil A'lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashabin-fil Qul A'udhu bi-rabbin-nas A'lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashabin-fil Jadi nadanya sama Ke surat apapun yang kita bawa Nada pertamanya seperti itu Kemudian untuk teman-teman semua yang masih pemula Atau pertama belajar Irama Jiharka Usahakan cari surat yang ayat-ayatnya itu Akhirannya adalah Mad'arilis Sukun Misalnya kita coba di surat lain Yang lebih susah Amma yatasa'alun Jadi sama Qul A'udhu bi-rabbin-nas A'lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashabin-fil Amma yatasa'alun Jadi sangat mudah sekali teman-teman Misalnya kita bawakan surat yang panjang Misalnya dalam surat yang lebih panjang lagi Jadi kalau kita sudah paham letak-letak iramanya itu Sebenarnya tidak susah mau surat apapun Jadi jangan sampai kita terpaku Kita iramah jiharkah pandainya hanya di surat ini Surat ini Kalau yang surat ini tidak bisa Jadi jangan sampai begitu Artinya perlu latihan dan sering-seringlah membaca Al-Quran Dan dipakai terus iramah jiharkahnya sampai mantap Kemudian iramah yang keduanya Kalau yang pertama Qul A'udhu bi-rabbin-nas Kedua kita naikkan Malikin-nas Jadi nadanya naik Malikin-nas Kemudian nada yang ketiganya Dinaikkan lagi Ilahin-nas Naiknya itu pas di tengah Di ujung diturunkan Jadi datar naik turun Qul A'udhu bi-rabbin-nas Malikin-nas Ilahin-nas A'lam tero keif fahal rambuk b'asahabin-fihil Alam yaj'al kaidahum fi taghliil Wa awsal alayhim tairan ababin Jadi nadanya datar Setelah itu naikkan Setelah itu turunkan Itu nada-nada dasarnya Nanti kalau kita sudah terbiasa Sudah ahli Dimanapun kita mau naik Mau turun Tapi kita sudah pandai Sudah terbiasa InsyaAllah Bacaan akan selalu indah Kedengarannya Kemudian misalnya kita bawakan ke Surat Yang lebih panjang Ayatnya Misalnya surat berkara Alif Lam Datar Kemudian dinaikkan Thalika Alkitab Alkitab La rayb Fih Huda Lill Muttakin Kemudian turun Kan Setelah itu Setelah itu Muttakun Tepuk Unzil Min Qablik Wab Akhiratihum Yukinu Jadi Seperti itulah Cengkok-cengkok Dari Irama Jiharka Intinya adalah Sebenarnya Belajar Irama ini Kita lebih sering lagi Mendengarkan Al-Quran Lebih sering membaca Al-Quran InsyaAllah Nanti Irama itu Akan lebih mudah Ketika kita Memang terbiasa Untuk membaca Al-Quran Sama misalnya Dengan orang Yang terbiasa Menyanyi Bahkan Satu kali Dengar saja Dia sudah tahu Bagaimana Irama Dari Ref Lagu itu Maka Kita yang Membaca Al-Quran Seharusnya Tidak kalah Dengan orang-orang Yang terbiasa Dengan menyanyi Itu Makanya Dari itu Belajar Irama ini Irama itu Tidak dihafalkan Tapi Diucapkan Didengarkan Dan Diucapkan Dilafalkan Juga Ayat-ayat Allah Dengan Dengan Ikhlas Dari hati kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ir-Rahim Maliki Yawm Id-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Walag Dha'l-Din Untuk Ayat-Ayat Yang Panjang Atau Surat-Surat Yang Panjang Itu Akan Lebih Banyak Kita Variasikan Pada Jawab-Jawab Misalnya Kita Pakai Dalam Surat Al-Baqarah Al-Ladzina 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 Seperti itu Jawab-Jawab Kalau dalam Tilawah Juga ada Jawab-Jawab Dalam Muratal Ini Sebenarnya Jarang Dipakai Jawab-Jawab Tapi Saya sendiri Lebih senang Membawakan Dengan Jawab-Jawab Sehingga Tidak Membosankan Bagi Jamaah Ketika kita Solat Atau Bagi para Pendengar Ketika kita Membaca Al-Quran Baik teman-teman Semuanya Untuk Memperbanyak Link kita Mendengarkan Irama Jiharka Nanti Cek saja Di deskripsi Kita akan Muat disitu Merotal-merotal Dengan Irama Jiharka Dan jangan lupa Teman-teman Semuanya Subscribe Like Dan Tulis di kolom Komentar Jika ada Saran Request Atau Ingin Belajar Irama yang lain Insya Allah Nanti kita Akan Coba Untuk Memenuhi Request Dari Teman-teman Semuanya Sampai Jumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh